Audio Jumbo Halo Earth, welcome back with me and him and Bontar And we are the Earth Oke guys, jadi dari sisi kiri saya ada pria bertubuh besar bernama Arif Asep Bontar ya Tapi gue gak tau sebenernya nama dia siapa, nama panjang lu siapa sih bro? Arif Sebastian Arif Sebastian Asep Bontar Oke jadi tambah panjang namanya, gue lumayan dapet satu nama Oke dia warga Cirebon alias Plumbon Plumbon, Plumbon City ya Plumbon City is about like 5 km from Cirebon ya Jadi Cirebon coret, warga Cirebon coret Temennya Ical, tetangganya Bode City Ini punya motor yang sebegini freshnya, gue liat ini warnanya tuh kayak permen relaksa guys Tau relaksa kan, tampilannya seperti apa boleh kalian google Relaksa itu hijau-hijau biru alias seger lah Ini akhirnya sudah teraplikasi ke Vespanya Buat kalian yang kepo-kepo mungkin sebelum dilanjut ada 5 instagram guys, ada disini Dan tentunya sebelum lanjut lagi, kalian boleh subscribe, share video ini ke temen-temen kalian yang pencinta Vespa juga Oke bro, sebelum dilanjut, ini kalo gue boleh tau, motornya ini motor apa bro speknya? Oh basic mah, dia primavera Cuma mau tampil beda aja lah, jadi biar nggak beli motor lagi, yang dibatok Sama biar lebih fresh, di restorasi aja, jadi cat tulang semua Oke oke bro, bro kayak tadi misalkan lu bilang, gue mau tampil beda gitu? Iya, tampil beda Kalo warnanya sendiri nih bro, kan udah katam banget sama Vespa nih Nih, katam banget nih, ini warnanya tuh gimana menurut bro? Warnanya cakep sih, bagus Warnanya oke Oke Pernah nggak sebelumnya, mungkin kan ini kan gue custom color sendiri nih Sebelumnya ada nggak sih pernah Vespa yang warna begini? Kayaknya belum, belum, belum pernah lihat Oke guys, jadi ini kemarin tuh dateng ceritanya, motornya tuh dateng Berkumpul dengan ical, berkumpul dengan ical dan akhirnya merapat ke bengkel sampai akhirnya ini motor ditrondolin abis ya kemarin ya Kita copotin semua dan nggak lupa namanya Vespa baru itu ada bagian plastik, nggak cuma besi Kalo diketok sini sih besi Ini besi, ini plastik Jadi ada sedikit trik untuk membuat warnanya itu tidak belang Karena banyak banget di luar sana juga mungkin kalo emang tidak peliti Ini sama bagian plastik sama besi tuh bisa keliatan beda banget Tapi kalo disini ada bela nggak bro? Aman Aman Oke, jadi kombinasi warnanya juga bisa langsung dilihat Ini warnanya hijau Aquaman, yang gue kasih namanya Aquaman ini motor Dan peleknya itu gold, gold ramuan kita sendiri Lanjut lagi bro, ini bro langsung aja jelasin ini modifnya apa aja Berhubung gue kurang atam sama motor, apalagi Vespa, bro boleh deh lanjutin deh Dari sisi depan dulu nih bro, gimana bro? Sebenernya mah modifnya belum sih, belum terlalu ya Cuma baru diganti, aftermarket baru cuma lampu Lampu depan Keren sih, keren sih bro Sama ini juga sih, perintilan-perintilan kayak ini Terus kenal pot, lampu sen, jok Udah sih baru itu aja sih, sama mungkin shock sih Oh sama shock ya Wah ini merk mahal banget nih Olinz nih mahal banget nih Enggak Waduh Kenapa pilih Olinz? Oh iya, pilih Olinz Emang sengaja, ini motor tampilannya pengen dibikin racing look sih Racing look? Iya, racing look Oke Jadi, Olinz Olinz Terus kalau performance berarti Olinz, sebenernya ada merknya apa lagi sih selain Olinz? Ada banyak sih, Zileoni, kayak BGM, terus Bazooka Iya mungkin banyak sih yang lain SIP mungkin Oh iya 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 Keren sih tapi ya kalau Olinz ya Terus kalau boleh lihat sedikit ke belakang Ini boleh nih, kita maju di sini Kita maju di sini Ini bro, ini kenal potnya kok bentuknya kayak kenal pot mobil ya Ini merk Bestry Iya 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 iya, kenapa alesannya pilih Bestry? Oh, tenaganya lebih, nggak tau sih, bukan Inceritanya asal lebih racing aja sih sebenernya Tampilannya lebih racing Tampilannya lebih racing Emang sesuai konsep ya, jadi biar lebih racing aja gitu Terus sama gue tadi sedikit lewat, gue lihat di depan tuh ada emblem Marus Terus, ini kenapa ini? Oh, cocok sih, soalnya sama warna biru Oh gitu Jadi merah-merah, keren lah Berarti detil-detilnya tuh ada warna merahnya Ada warna merahnya Ya mungkin next nanti bisa ada project apa gitu Oh gitu Kalau nanti Insya Allah Oke, berarti sekarang lu ceritanya tuh sembunyiin project dari gue nih Berarti ada sesuatu ya? Udah Oke, oke, oke bro Jadi buat kalian-kalian juga mungkin yang kepo-kepo ya Kemarin kan kita beberapa kali update-update dan update terus di Instagram itu kan soal motor Vespa Nah, kemarin itu yang warna ungu punyanya Ical Ini sekarang Aquaman punyanya Arief Nah, mudah-mudahan nanti ke depan ada satu motor lagi Yang mungkin kalian akan lihat, kita post juga Berhubung nanti agak sedikit nanti kita tunjukin ya Kontras warnanya seperti apa juga Dan modifikasinya seperti apa Ya kita bakal post di vlog selanjutnya Gitu Jadi ini ke depannya gimana bro? Ada project apa lagi nih kira-kira? Mungkin bakalan ganti kaki-kaki, pengareman Sama naik ke performasi Berarti ini lebih ke arah performance ya? Iya, buat lari ya Oke, oke, oke Sama satu lagi bro, pertanyaan terakhir gue bro Pertanyaan terakhir gue adalah Sejarahnya gimana lu punya nih Vespa? Oh sejarahnya Nah sejarahnya tuh, ini motor tuh hadiah ulang tahun sih sebenernya Hadiah ulang tahun? Nah cuma orang tua ngasihnya dia lampu bulat Nah jadi yaudahlah mau gak mau diterima gitu Terus lambat laun asap Vespa tuh gak selalu klasik gitu Jadi bisa dibikin modernnya modern banget gitu Asap racing gitu Jadi ya aku pilih ganti batok sih Oh gitu Sama satu lagi bro Paling pernah jauh dibawa touring kemana? Jauh baru Jakarta sih Jakarta? Jakarta Ada trouble gak tuh? Trouble, kenampotnya patah Kenampot patah, oke Ini mungkin buat pelajaran-pelajaran Bagi kalian pengguna Vespa di luar sana Hal apa yang paling sulit dirawat dari Vespa ini? Yang paling sulit sebenernya gak ada sih Cuma yang penting rajin servis aja sih Saya bersihin CVT lah Motor metik, penyakitnya kan berisik gitu ya Berisik ya Oke, jadi buat kalian mungkin yang mau beli Vespa Jangan pernah takut Karena ini manusia ini satu Udah pernah bawa motornya ke Jakarta Pernah gak mimpi motoring kemana? Next sih, Lombok Lombok? Lombok Distirin Jangan ditowing nih Insya Allah Kalau mereka pada yang mau, temen-temen mau Kita gasten Oke, oke Oke guys, jadi ini Berhubung sudah dijelaskan semua Speknya gue lihat juga ini masih ada yang disembunyi-sembunyikan Makanya kita gak bisa korek-korek disini Gimana? Oh iya, sebelum ketinggalan lagi Rip Gue pengen lihat dong Dalemannya motor lu tuh apa? Alias spek mesin kan? Tadi kan lu kan bilang Motor gue, gue mau bikin racing Iya Boleh dibuka dong? Boleh, mungkin dari CVT dulu deh Oke, oke Dari CVT gimana? CVT Nah, aku CVT udah main kirian ya Full Malossi sama Polini Kombinasi sih Aku pakai pair besar Malossi 1500 Sama pair kecil juga 1500 Terus Pakai mangkok Polini Sama skopling Malossi Terus Mungkin Oh funbelt juga Polini sih Dah Dari 2 merk itu Polini dan Malossi Polini, Malossi ya Nah, kalau di enginenya Engine B-nya sendiri kayak gimana? Wow woooooooooooooooooooooo ini mah, mah kataaa ini semua luar biasaaa luar biasa, jadi ini speknya apa nih Riff? ini masih standar sih, cuma porting doang porting, baru porting ya, engine baru porting terus ini apa nih, tiang-tiang beginian? eee, snort jadi biar tenaga lebih lepas aja dia pakai open filter oooh, berarti sebenarnya tuh prinsipnya tuh sama-sama aja kayak mesin mobil ya? sama aja, ada open filternya gitu ya terus bro, ini apa nih, kotak-kotak ini nih? oh, itu PG-back oh, PG-back oke, oke, oke jadi ini ya di jumper ya, berarti disambungin kan? disambungin ke ECU motornya sama hubung ke depan seta bro, kalau boleh tahu nih bro untuk kalian, ini kan temanya mesinnya, engine-nya ini abis berapa bro, engine? sebut nominal boleh? kalau engine mah, belum sih, cuma porting doang, paling murah cuma, mungkin ada sih kisaran kalau mau motor kecil, mungkin bisa 9 sampai 12 sih 9 sampai 12 juta 12 kalau enak, buat buat up kit nah, kalau ini sendiri, motor udah habis berapa? nggak tahu tuh wah kalau gue prediksi, kayaknya sih udah sampai 7 lah atas ya lebih? buat motor, semua 20-30 udah masuk ini begini tampilannya? begini, 20-30 luar biasa hebat, hebat, hebat oke, 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 oke ditutup aja biar gue nggak tambah healer wait, ini guys guys idola gue guys Z luar biasa zelionic sampai detil-detilnya hebat banget keren keren jadi oke mungkin tampilannya, kita udah bongkar-bongkar semua nih motor ke depan juga Arep udah ngasih tahu dia mau touring ke Lombok motor mau dibawa jalan ada project lagi pokoknya kalian stay tune karena kerjaan detail ada foto-fotonya di 5 instagram kita boleh kalian kepoin dan tentunya ajak temen-temen kalian anak Vespa anak motor anak Matic anak drag anak apa bolehlah kita sharing-sharing informasi tentang Vespa maupun motor Matic balap disini nggak apa-apa ya Arep ya subscribe channelnya jangan lupa juga buat ajak temen-temen kalian dan tentunya share video ini juga boleh buat ke temen-temen kalian semua pokoknya mungkin gua nggak bisa panjang lebar lagi this is our topic and be the best on earth guys see ya sub indo by broth3rmax